Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuat Anda melihat kiri. Tanpa basa-basi lagi, kita kancutkan perjalanan Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini sedang berkumpul dan Xiaoyan memberikan inti sihir kepada King Mu'er. Ketika King Mu'er menyadari bahwa Xiaoyan masih mengingat janji yang dibuat terakhir kalinya, pada saat ini King Mu'er benar-benar melompat dengan wajah kecilnya yang dipenuhi dengan kepuasan. Di sisi lain, King Haoran tidak bisa melihat kebingungan Xiaoyan dan berkata bahwa saudara Xiaoyan tidak bisa melakukan hal ini. Gadis kecil itu hanya bercanda ketika terakhir kalinya dan jangan menganggapnya serius. Pada saat ini masih ada saudara yang lain yang paling membutuhkan inti sihir. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun segera mengelah nafas dan berkata karena Xiaoyan telah berjanji bagaimana mungkin bisa Xiaoyan melanggar janjinya. Selain itu, King Mu'er pada saat ini memang benar-benar membutuhkan inti sihir. Di sisi lain, mata King Mu'er pada saat ini bersinar dengan kepuasan dan mulai berbicara bahwa ia sangat senang ketika Xiaoyan bisa mengingat janjinya. Namun apa yang dikatakan oleh kakak King Haoran memang benar karena masih banyak orang lain yang membutuhkan inti sihir jika dibandingkan dengan King Mu'er. Xiaoyan pun seketika terkejut, terdiam dan berada dalam dilema. Melihat Xiaoyan yang tertegun, King Haoran yang sangat bersikeras pun segera berkata agar Xiaoyan jangan menolak. King Haoran telah menerima terlalu banyak bantuan dari Xiaoyan dan Xiaoyan benar-benar membutuhkan inti sihir ini lebih dari King Mu'er. Oleh karena itu, jangan mendebat perkataan dari King Haoran dan permasalahan ini sudah selesai. Sementara itu, King Mu'er berkata bahwa ia benar-benar sangat puas pada saat ini. Pada saat ini Xiaoyan bisa mengambil kembali inti sihir tetapi Xiaoyan berutang budi kepada King Mu'er. Mendengar hal itu, semua orang pada saat ini mengetahui pemikiran dari King Mu'er dengan baik. Mereka pada saat ini hanya menutup mulut dan sedikit tertawa. Sementara itu Xiaoyan sedikit terkejut sebelum akhirnya pulih dan mengangguk setuju dengan perkataan dari King Mu'er. Setelah selesai, pada saat ini Zaini segera berkomentar kepada Xiaoyan bagaimana inti sihir ini akan didistribusikan. Menanggapi hal itu, Nan Erming pun segera berkata bahwa ia masih berpikir bahwa kekuatan Ziying masih harus ditingkatkan terlebih dahulu. Xiaoyan pun seketika memandang ke arah Nan Erming dengan matanya yang pada saat ini dipenuhi dengan rasa penghargaan. Namun meskipun begitu, Xiaoyan segera berkata bahwa Ziying sudah berada di tahap akhir bintang kelima. Oleh karena itu, kali ini Xiaoyan akan memberikannya kepada Nan Erming. Pada saat ini Nan Erming jangan menolak karena Xiaoyan telah memutuskan permasalahan ini. Sebelum Nan Erming bisa berbicara, Xiaoyan segera menoleh dan bertanya kepada Lang Tian apakah Lang Tian bisa memurnikan ramuan kelas 5 pada saat ini. Lang Tian pun tersenyum kecut dan menghela nafas. Ia menjelaskan meskipun kekuatan spiritual dari klan alkemis miripnya secara alami lebih kuat dari ras lain, namun ambang batas untuk pil kelas 5 benar-benar terlalu tinggi. Lang Tian mengira sepertinya ia harus mencapai puncak bintang keempat terlebih dahulu untuk bisa menyempurnakan pil kelas 5. Mendengar hal itu Xiaoyan pun menggosok pelipisnya dan merenung sejenak. Xiaoyan awalnya berencana untuk menyerahkan pemurnian dari pil hati ungu ini kepada Lang Tian. Namun mendengar pernyataan dari Lang Tian ini Xiaoyan berpikir jika Lang Tian dipaksa untuk mencobanya maka akan banyak bahan yang terbuang sia-sia. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk menunda sedikit waktu. Terlebih lagi Lang Tian adalah ras iblis dan selama pasokan inti sihir ini cukup tidak terlalu sulit untuknya naik ke puncak bintang keempat. Bahkan dengan bantuan inti sihir ini Lang Tian sepertinya bisa menerobos ke bintang kelima. Akhirnya Xiaoyan pun segera berkata kepada Lang Tian bahwa Lang Tian harus terus melahap inti sihir bintang keempat selama periode waktu ini. Lang Tian harus mengkonsumsinya hingga ia mencapai ke puncak bintang keempat dan yang terbaik adalah mencoba menerobos ke bintang kelima. Setelah Lang Tian berhasil menerobos maka ia bisa mulai menyempurnakan pil hati ungu. Lang Tian pun mengangguk dengan wajah pahit setelah mendengar instruksi dari Xiaoyan. Lang Tian sepenuhnya memahami upaya keras dari Xiaoyan. Ia baru saja selesai memurnikan pil obat untuk meningkatkan kekuatan dokinya. Bagi orang lain mungkin menyerap inti sihir benar-benar hal yang diinginkan. Namun bagi Lang Tian sang pecandu alkenis itu adalah sebuah siksaan yang tak terkatakan. Melihat ekspresi dari Lang Tian Xiaoyan pun segera maju dan menepuk bau Lang Tian. Xiaoyan tampak memahami fikirannya dan merasa agak terdiam. Sementara itu di sisi lain Nan Erming pun segera berbicara bahwa ia memiliki sesuatu untuk dilaporkan kepada Tuan Muda Xiaoyan. Kali ini ketika Tuan Muda Xiaoyan memurnikan pil, Xiao Zhan dan Nan Erming pergi jalan-jalan dan telah terjadi sesuatu. Nan Erming pun segera menceritakan kejadian hari itu kepada semua orang dengan mendetail. Setelah mendengar penjelasan ini ekspresi dari King Haoran berubah drastis. Dengan rasa tidak percaya, King Haoran pun segera bertanya apakah baru saja Nan Erming berkata mereka adalah anggota keluarga dari klan Warcraft. Melihat Nan Erming dan Xiao Zhan menganggu King Haoran pada saat ini benar-benar terjekut. Ia pun segera berkata bahwa jika begitu permasalahannya maka identitas dari gadis berpakaian merah ini tidaklah sederhana. Untungnya mereka berdua telah menyelamatkan gadis itu. Jika sesuatu terjadi pada gadis berpakaian merah di kawasan sini, dengan kekuatan dari keluarga Warcraft mereka pasti tidak akan melepaskan semuanya. Dengan kekuatan yang mereka miliki, mereka sangat mungkin untuk membalikan tempat ini. Kata-kata dari King Haoran ini pun membuat semua orang merasa merinding di dalam hati mereka. Bahkan Xiao Zhan dan Nan Erming yang mengalami kejadian tersebut secara langsung pun lebih terjekut. Dengan mampu membalikan kota Juxi, tampaknya latar belakang dari keluarga Warcraft ini jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Melihat keraguan di mata semua orang, akhirnya pada saat ini King Haoran pun segera menjelaskan. Ia berkata bahwa keluarga Warcraft adalah keturunan yang sangat misterius di benua Dodi. Dikatakan misterius karena mereka jarang berpartisi sapi dalam perebutan kekuasaan di benua Dodi bahkan jarang muncul di benua Dodi. Keluarga Warcraft adalah garis keturunan yang dilestarikan oleh monster puncak kuno yang sangat kuat. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, keluarga Warcraft tidak pernah mengizinkan perkawinan silang dengan ras asing untuk memastikan kemurnian darah. Setelah bertahun-tahun reproduksi dari generasi ke generasi, selalu ada banyak monster yang terbangun. Kekuatan garis keturunan kuno mereka benar-benar sangat kuat dan ini jauh lebih menakutkan daripada yang mereka ketahui di permukaan. Di sisi lain pada saat ini hati Nan Erming bergetar ketika ia mendengar bahwa perkawinan campur dengan orang asing tidak diperbolehkan. Pada saat ini Nan Erming merasa tersesat di dalam hatinya tanpa alasan yang jelas. Sosok gadis berbaju merah segera muncul lagi di benaknya. Ia menggelengkan kelapanya dengan kuat untuk menekan esmosi yang tak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Di sisi lain Xiaoyan pada saat ini bingung mendengar penjelasan dari King Haoran. Xiaoyan pun segera bertanya apakah keluarga Warcraft ini menguasai sebagian besar klan monster di daratan. Selain itu klan manusia biasanya menjara dan membunuh monster. Ketika itu terjadi mengapa mereka tidak melihat reaksi apapun dari keluarga Warcraft ini. Mendengar pertanyaan Xiaoyan ini King Haoran pun lanjut menjelaskan setelah ia menghala nafas. Ia berkata bahwa karis keturunan dari keluarga Warcraft ini benar-benar mulia. Mereka menganggap diri mereka sebagai darah raja dan mereka dapat berubah menjadi bentuk manusia. Mereka benar-benar tidak mau repot-repot untuk memiliki permasalahan dengan monster lain. Setelah mendengar kata-kata dari King Haoran ini semua orang pun hanya bisa menghala nafas. Kekuatan dari Warcraft ini adalah kekuatan kelas satu yang sesungguhnya di benua ini. Sementara itu Feng Feng segera pulih dan berkata bahwa ia sangat ingin melihat adegan di mana Tuan Muda Xiaoyan memimpin ratusan dodi bintang lima. Jika saatnya tiba maka pada saat itulah mereka akan menunjukkan kejayaan mereka. Setelah berbicara ia pun segera mengalihkan pandangannya ke arah Lang Tian dan bertanya apakah Lang Tian merasa bahwa bebannya pada saat ini berat. Lang Tian pun terdiam sejenak dan mengepalkan tangannya erat-erat. Lang Tian yang lebih suka memurnikan Pil pun pada akhirnya segera membuat keputusan. Lang Tian pun segera berkata bahwa ia ingin dengan cepat bisa menerobos. Setelah itu ia pun segera mengambil tumpukan inti sihir bintang empat dan bergegas keluar. Lang Tian pada saat ini benar-benar meninggalkan semua orang dengan wajah penuh keringat. Feng Feng pun terkejut dengan tindakan dari Lang Tian dan hanya bisa menata punggung Lang Tian yang berlalu. Setelah Lang Tian pergi Nan Arming pun segera mengeluarkan Liontin Giok dan menyerahkannya kepada Xiaoyan. Ia menjelaskan bahwa ini adalah Liontin Batu Giok. Xiaoyan dan Nan Arbing telah mempelajarinya untuk waktu yang lama tetapi mereka tidak menemukan apapun. Merasakan Batu Giok yang agak dingin ini Xiaoyan pun perlahan segera menyatukan kedua Liontin Giok tersebut. Cahaya lembut tiba-tiba muncul dan melonjak dari Liontin Giok tersebut. Setelah itu pada saat ini masih sama dengan sebelumnya tidak ada kejadian apapun. Xiaoyan pun sedikit mengerutkan keningnya dan rasa ingin tahu semua orang pada saat ini berubah menjadi kebingungan. Di sisi lain King Haoran melihat ke arah Liontin Giok dan berkata bahwa melihat kualitas Batu Giok ini itu pastilah benda kuno. Namun fungsi spesifik dari Liontin Batu Giok ini masih tidak diketahui. Bahkan jika itu adalah kunci dari alam rahasia namun benua Dodi ini benar-benar sangat luas dan tak terbatas. Untuk menemukan alam rahasia ini tidak diragukan lagi itu adalah seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Mendengar hal itu Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan menghela nafas. Sementara itu Zeni dan Lisaulung pun segera memegang Liontin Batu Giok ini di tangan mereka. Mereka pun melihat-lihat dan meneliti dengan segala kemampuannya namun pada akhirnya masih tetap nihil. Bahkan dua orang terbaik yang dapat mengenali harta karun alam ini benar-benar kebingungan. Jejak kekecewaan pun merintas di mata Xiaoyan namun pada saat ini Xiaoyan masih benar-benar belum menyerah. Xiaoyan pun mengelah nafas merenung sejenak dan berharap mendapatkan inspirasi. Namun setelah banyaknya pertimbangan masih tidak ada kemungkinan Xiaoyan bisa terhubung dengan Liontin Giok ini. Xiaoyan pun mengerutkan kening dan berguma mungkin kaitu masih tergantung pada api surgawi dan roh hantu lagi. Xiaoyan pun akhirnya menggelengkan kelapanya dan berkata tidak ada salahnya mencoba karena itu tidak akan mengganggu benda ini. Xiaoyan pun segera menyedarkan api surgawi sedikit dan membungkus Liontin Giok di dalamnya. Melihat api biru ke abu-abuan naik di tangan Xiaoyan semua orang pun pada saat ini berkeringat dingin. Di antara semua orang pada saat ini tidak ada yang tahu apakah Liontin Batu Giok ini bisa menahan panas dari api surgawi. Jika itu benar-benar terbakar maka semua ini adalah komedi. Bagaimanapun juga Batu Giok ini merupakan peninggalan kuno. Batu Giok itu sendiri adalah harta yang tak ternilai harganya terlebih lagi memiliki rahasia yang terkandung di dalamnya. Sementara itu pada saat ini Liontin Batu Giok menjadi sedikit merah selama nyala api menyalah. Kehangatan yang mengalir keluar seketika menjadi lebih kuat dan tampaknya cenderung melunak. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini merasa tidak yakin dan mengalihkan pandangan dekat semua orang dengan ragu. Xiaoyan pun bertanya apakah benda ini terbakar atau tidak. Pada saat ini semua orang pun tidak bisa menjawab perkataan dari Xiaoyan. Di sisi lain King Haoran pun merenung sejenak dan berkata dengan tegas bahwa ia berpikir benda-benda kuno ini dapat bertahan sampai hari ini setidaknya mereka benar-benar tidak mudah rusak. Mendengar perkataan dari King Haoran Xiaoyan pun tersadar bahwa apa yang baru saja dikatakan memang masuk akal. Akhirnya Xiaoyan pun segera meningkatkan kekuatan api surgawi untuk menekan Batu Giok. Bersamaan dengan itu suhu di udara tiba-tiba naik. Kekuatan api gabungan dari tiga jenis api surgawi pada saat ini benar-benar sangat mencengangkan. Liontin Giok itu pun sepertinya benar-benar tidak tahan dan mulai mengeluarkan suara. Segera setelah itu Liontin Batu Giok pun ditutupi dengan retakan dan sepertinya sudah tergores. Menyadari hal tersebut Xiaoyan pun pada saat ini bergumam bahwa hal ini sudah berakhir. King Haoran juga pada saat ini merasa bingung dan membuka mulutnya tetapi ia tidak tahu harus berkata apa. Sementara itu pada saat ini Xiaoyan benar-benar tercengang saat melihat Liontin Batu Giok ini berubah menjadi sampah. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum sedih dan marah dan berkata karena tidak ada takdirnya bersama dengan mereka maka ini harus dibakar. Tampaknya Liontin ini benar-benar harus dibakar secara menyeluruh dan membiarkannya kembali menjadi debu zaman kuno. Di bawah tatapan penyesalan semua orang pada saat ini retakan di permukaan Liontin Batu Giok pun benar-benar telah menyebar dengan cepat. Di bawah panas api Liontin Batu Giok ini pun segera terkelupas sepotong demi sepotong. Akhirnya semua orang pada saat ini hanya bisa menghela nafas melihat Liontin yang terbakar. Sementara itu pada saat ini mata Nan Erming sedikit bergetar. Liontin Batu Giok itu masih menyala tetapi di mata Nan Erming pecahan yang jatuh itu terkoyak sedikit demi sedikit seperti bayangan gadis berbaju merah. Nan Erming benar-benar merasakan kesedihan dan menundukan kelapanya. Ia berkata di dalam hatinya mungkinkah ini benar-benar takdir. Batu Gioknya telah rusak dan Nan Erming khawatir mereka tidak akan pernah bisa bertemu lagi dalam hidup ini. Bersamaan dengan itu di sisi lain tiba-tiba garis-garis berwarna perak yang cemerlang segera keluar dari tangan Xiaoyan. Hati Xiaoyan pada saat ini bergetar dan api surgawi segera padam tanpa bekas. Semua orang menatap telapak tangan Xiaoyan dengan kebingungan sementara Nan Erming pada saat ini sangat bergembira. Xiaoyan pada saat ini terjekut dan segera dengan lembut menyapu debu di permukaan liontin batu giok. Jari-jarinya bergetar dan mengikuti gerakan Xiaoyan sepotong giok perak putih berkilauan dan tembus cahaya segera muncul di depan mata semua orang. Xiao Zhan yang pada awalnya sedih pada saat ini menjadi gembira. Ia berkata ternyata memang ada misteri lain di dalamnya. Apa yang dikatakan oleh kaisar iblis King Haoran memang benar bahwa peninggalan kuno tidak mudah dihancurkan. Pada saat ini liontin giok pun terlihat seperti logam yang tembus pandang. Semua orang melihat kata-kata yang terukir yang bertuliskan rumah hantu. Di sisi lain Li Shaolong yang berpengetahuan luas pada saat ini tidak bisa mengetahui apakah itu. Ia pun bertanya terbuat dari bahan apakah benda ini. Ia belum pernah melihat batu giok yang begitu istimewa seperti ini. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun hanya bisa menggelengkan kelapanya sebelum akhirnya dengan ringan memasukkan dokinya. Mengikuti aliran doki yang masuk ke dalam liontin ini cahaya segera bersinar terang dan perlahan-lahan membentuk peta. Keadaan pegunungan dan sungai yang ditampilkan di peta ini agak istimewa. Semua orang melihat seluruh peta untuk waktu yang lama dan menganggap peta ini misterius dan sangat sulit untuk difahami. Pada saat ini Li Shaolong merenung sejenak sebelum akhirnya menunjuk ke garis perak dan berkata bahwa garis ini seharusnya peta bintang. Sementara itu yang lainnya seharusnya adalah peta topografi. Menanggapi perkataan Li Shaolong, Zaini pun segera membuka mulutnya dengan tubuh yang lembut yang sedikit gemetar. Zaini segera berkata bahwa tidak mudah untuk menemukan tempat ini. Di sisi lain King Haoran segera mengeluarkan semua peta untuk perbandingan. Seperti yang diharapkan pada saat ini tidak ada tempat yang sesuai dengan peta miliknya. King Haoran pun segera berkata bahwa tempat ini berada dalam jangkauan pengetahuan mereka. Mungkin perlu banyak usaha untuk mereka menemukan tempat ini. Mendengar penjelasan dari ketiganya pada saat ini kulit punduk Xiaoyan pun terasa ringin. Setelah akhirnya mereka mengetahui rahasia dari Leontin Batu Giok itu. Tetapi mereka segera diberitahu bahwa peta di benua Dodi saat ini tidak cocok sama sekali. Melihat ekspresi Xiaoyan yang dipenuhi dengan kebingungan pada saat ini Zaini segera berkata mungkin tempat ini seperti ilusi dan memiliki ruang independen. Selama ada peta ini maka mereka masih memiliki kemungkinan. Selain itu ada banyak orang aneh dalam aliansi bisnis yang mahir dalam astronomi, geografi, dan kalkulasi peta bintang. Oleh karena itu Zaini akan berusaha untuk bertanya kepada mereka. Mendengar hal itu Xiaoyan pun mengangguk dan merasa bahwa kata-kata dari Zaini ini memang masuk akal. Oleh karena itu Xiaoyan pun segera menyerahkan Leontin Batu Giok itu kepada Zaini. Namun pada saat ini Zaini tidak mengambil Leontin Batu Giok tersebut dan tersenyum ke arah Xiaoyan. Ia pun menggelengkan kelapanya dan Xiaoyan seketika menjadi bingung. Zaini akhirnya segera mengeluarkan bola kristal dari cincin penyimpanannya dan mengarahkan ke proyeksi Leontin Batu Giok. Tak lama setelah itu peta yang persis sama dengan proyeksi segera muncul di bola kristal. Xiaoyan mengkatrok belum pernah melihat hal yang begitu ajaib seperti ini. Zaini pun segera menjelaskan bahwa ini disebut kristal gambar cermin yang tidak biasa di benua Dodi. Hal ini khusus digunakan untuk mencetak gambar dan benar-benar sangat mahal dan biasanya tersedia untuk beberapa kekuatan besar. Mendengar hal itu mata Xiaoyan pun berbinar sebelum akhirnya mengelak nafas dan mengangguk. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Nan Erming bahkan jauh lebih senang karena kelahiran kembali Leontin Batu Giok ini. Sementara itu pada saat ini melihat Leontin tersebut telah terselesaikan Xiaoyan pun segera membuka mulutnya. Xiaoyan berkata bahwa ia tidak ada hubungannya di sini oleh karena itu ia akan pergi berlatih terlebih dahulu. Kekuatannya yang baru saja pulih pada saat ini perlu terkonsolidasi. Sementara itu di sisi lain mendengar perkataan dari Xiaoyan ini Xiaoyan pun merenung sejenak. Xiaoyan menyadari bahwa tubuh Xiaoyan telah terkorosi oleh tanda melahap jiwa selama bertahun-tahun. Tubuhnya telah lama kehilangan kekuatan periode puncaknya. Oleh karena itu Xiaoyan merasa bahwa pil hati ungu saja tidak akan aman. Akhirnya Xiaoyan pun segera meminta leluhur untuk menunggu sebentar. Xiaoyan pun mengerutkan kening dan berkata bahwa ia mengerti suasana hati dari leluhur. Pasti tidak akan ada masalah dalam memulihkan Doki tetapi ia khawatir tubuh leluhur mungkin tidak dapat mencapai puncaknya dalam waktu singkat. Xiaoyan pun seketika tercenggang saat ia mendengar perkataan dari Xiaoyan ini. Setelah beberapa saat ia tidak membantah dan semua orang juga pada saat ini tiba-tiba mengerti niat dari Xiaoyan. Semua orang menyadari dengan kekuatan fisik ketua Xiaoyan yang pada saat ini melemah. Jika ia berhasil menerobos mereka khawatir ketua Xiaoyan akan kesulitan menghadapi malapetaka kaisar. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pun tersenyum dan berkata dengan adanya pil hati ungu disini Xiaoyan berpikir sepertinya tidak apa-apa untuk bertaruh. Xiaoyan pun menggelengkan kelapanya dengan keras dan berkata bahwa Xiaoyan tidak bisa membiarkan leluhur mengambil resiko. Mengapa pada saat ini leluhur tidak mengembalikan dokinya terlebih dahulu. Xiaoyan berharap leluhur menunggu sejenak dan biarkan Xiaoyan mencari cara. Xiaoyan pada saat ini memikirkan pil kultivasi sum-sum tetapi Xiaoyan belum mencoba efeknya. Oleh karena itu Xiaoyan berencana untuk mencobanya sendiri sebelum mengambil keputusan. Pada saat ini ruangan pun hening sejenak dengan Xiaoyan yang tidak berbicara. Tak lama setelah itu Li Shaolong tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata kepada Xiaoyan bahwa ia ingat sesuatu. Kata-kata dari Li Shaolong ini pun seketika menarik perhatian semua orang. Li Shaolong pun pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dan berkata apakah tuan muda Xiaoyan ingat Roaring Black Venerable yang mereka temui di dalam dunia ilusi. Mendengar hal ini mata Xiaoyan tiba-tiba berbinar dan ia tersenyum kepada Li Shaolong. Roaring Black Venerable adalah monster puncak bintang ke-6 yang sangat dekat dengan monster bintang ke-7. Dengan begitu pertahanan dari Roaring Black Venerable ini benar-benar sangatlah kuat. Kutilnya mungkin, kulitnya mungkin hanya sedikit lebih lemah daripada monster bintang ke-7 biasa. Xiaoyan pun buru-buru mengeluarkan kulit Roaring Black Venerable dan menyerahkannya kepada King Haoran untuk diperiksa. King Haoran secara alami tahu kekuatan dari armor dalam bintang 7 puyur-16. Ia pun segera membelai permukaan kutil yang gelap dan doki segera melewatinya dan hanya menyisakan tanda putih terang. Bersamaan dengan itu pada saat ini King Haoran tidak bisa menahan rasa kagum di hatinya. Sementara itu pada saat ini Xiaoyan sangat gugup ketika Xiaoyan menatap ke arah King Haoran karena Xiaoyan belum pernah melihat baju besi dalam bintang 7. Tak lama setelah itu King Haoran pun segera tertawa dan berkata bahwa ini tidaklah buruk. Ketangguhan kulit ini hanya sedikit lebih rendah dari binatang iblis bintang 7. Menggunakan kulit ini untuk membuat baju besi bagian dalam adalah benar-benar sangat baik. King Haoran pun segera menoleh ke arah Xiaoyan dan mengucapkan selamat kepada tetua Xiaoyan. Mendengar hal itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar gembira dan berkata bahwa hal itu benar-benar bagus. Melihat kegembiraan yang melonjak di wajah Xiaoyan, King Haoran pun mengambil inisiatif untuk mengambil alih tugas membuat baju besi ini. King Haoran pun segera berkata agar menyerahkan produksi baju besi bagian dalam ini kepadanya. Ia memiliki master baju besi dalam dan ia berjanji untuk membuat tiga bagian dalam waktu dua bulan. Mendengar perkataan King Haoran ini Xiaoyan pun mengangguk dengan penuh semangat. Akhirnya setelah permasalahan dari Xiaoyan ini benar-benar diselesaikan, Li Shaolong pun segera membuka mulutnya. Li Shaolong bertanya kepada Xiaoyan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Xiaoyan pun segera melirik ke arah Li Shaolong dan yang lainnya dan mulai berbicara. Langkah selanjutnya yang akan mereka lakukan adalah Li Shaolong harus terus mencari kandidat untuk pilih hati ungu. Selain itu mereka juga akan mencari keterampilan bertarung tingkat lanjut di tempat lelang. Mendengar hal ini, Zeni sedikit bingung dengan keraguan dalam nada bicaranya ketika ia bertanya keterampilan bertarung tingkat lanjut. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun mengangguk dan berkata bahwa Xiaozan pada saat ini telah dipromosikan menjadi Dodi Bintang 6. Selain itu kekuatan semua orang juga akan terus meningkat. Oleh karena itu keterampilan bertarung mereka juga pasti tidak akan dapat mengimbanginya. Oleh karena itu Xiaoyan ingin mengubahnya menjadi keterampilan bertarung yang lebih tinggi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan pada saat ini semua orang pun benar-benar tercengang. Sementara itu King Haoran pada saat ini menggelengkan kelapanya dengan senyum masam dan berpikir bahwa standar dari Xiaoyan ini sangat tinggi. Tak lama setelah itu Xiaoyan pun segera menoleh dan bertanya kepada King Haoran. Xiaoyan bertanya bukankah pada saat itu King Haoran memberikan keterampilan bertarung tingkat menengah tingkat D kepada Xiaoyan. Mendengar hal itu King Haoran pada saat ini hanya bisa menghela nafas. King Haoran berkata agar Xiaoyan jangan mengungkit kembali hal itu. Jika klan iblis mereka tidak mengalami kemunduran maka mereka tidak akan mungkin memberikan keterampilan tingkat menengah tingkat D. King Haoran benar-benar merasa malu ketika memikirkan hal ini karena hanya bisa memberikan keterampilan tingkat seperti itu. Sementara itu di sisi lain mendengar nama Xiaoyan, Xiaoyan pun seketika bertanya apakah ini adalah Xiaoyan cucu perempuan dari Xiaoli yang baik itu. Mendengar pertanyaan tersebut Xiaoyan pun segera tersadar dan berkata meminta maaf karena Xiaoyan lupa memberitahu mengenai hal ini. Akhirnya Xiaoyan pun menceritakan mengenai permasalahan Xiaoki kepada Xiaoyan. Setelah mendengar penjelasan dari Xiaoyan ini Xiaoyan pun segera berkata bahwa Xiaoli dan Xiaolong telah melakukan hal yang benar. Xiaoyan pada saat ini telah benar-benar pergi terlalu lama selama bertahun-tahun. Dengan begitu mereka benar-benar telah menderita. Setelah menghala nafas Xiaoyan pun segera menoleh ke arah Xiaoyan dan bertanya apakah cucu Xiaoli yang baik itu pada saat ini telah menjadi istri Xiaoyan. Setelah bertanya Xiaoyan pun segera melirik ke arah Zenny. Xiaoyan pun pada saat ini tersipu malu dan sangat sulit untuk menjawab. Menyadari hal itu Xiaoyan pun berkata dengan serius bahwa Xiaoyan telah mengerti. Sementara itu di sisi lain ketika Xiaoyan melirik Zenny dengan cara seperti itu pada saat ini hati Zenny pun seketika bingung. Ia pun dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan bertanya kepada Xiaoyan dengan lembut. Zenny bertanya apakah Xiaoyan pada saat ini telah mengetahui situasi umum dari keterampilan bertahun. Xiaoyan pun mengangguk dan berkata bahwa ia memiliki ide yang cukup bagus. Namun pada saat ini Xiaoyan membutuhkan saran karena Xiaoyan tidak terlalu paham dengan kondisi pasar. Zenny pun mengangguk dan menjelaskan jumlah keterampilan bertarung tingkat tinggi kelas di benar-benar sangat sedikit. Bahkan jika ada keterampilan ini dimonopoli oleh kekuatan besar dan jarang terlihat di pasar. Selain itu meskipun keterampilan bertarung tingkat menengah tingkat dikadang-kadang muncul. Jumlahnya juga masih sangat sedikit sama seperti keterampilan bertarung tingkat menengah tingkat di. Sementara itu keterampilan bertarung dasar tingkat di sedikit lebih mudah untuk dicari. Di benua Dodi ini keterampilan bertarung yang paling tinggi adalah keterampilan bertarung tingkat di tingkat akhir. Namun untuk dapat menemukan keterampilan ini benar-benar sangat sulit. Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut mendengar kelangkaan dari keterampilan bertarung. Xiaoyan pun menghala nafas dan berkata awalnya Xiaoyan berpikir bahwa setidaknya mereka harus mendapatkan tingkat menengah peringkat di ke atas. Namun sekarang tampaknya tingkat dasar peringkat di juga sepertinya tidak buruk. Xiaoyan pun segera menoleh ke arah yang lain dan bertanya bagaimana menurut mereka. Tim Xiaoyan yang merasa sudah seperti saudara pada saat ini hanya bisa berkata bahwa semuanya terserah tuan muda Xiaoyan. Xiaoyan pun mengangguk dan bertanya kepada Zeni dengan sedikit khawatir. Xiaoyan bertanya bukankah baru-baru ini rumah lelang dalam keadaan bahaya. Selain itu apakah Zeni memiliki informasi tentang keterampilan bertarung? Menanggapi hal itu Zeni pun mengangguk dan berkata ia akan mencoba melihat informasi melalui bola kristal ini. Setelah melihat informasi dari bola kristal ini ekspresi Zeni pun sedikit pahit. Zeni menjelaskan bahwa hanya ada beberapa lelang tingkat keterampilan bertarung baru-baru ini. Mendengar hal itu Li Saolong pun perlahan mulai berkata bahwa perolehan keterampilan bertarung tingkat di selalu bergantung pada keberuntungan. Li Saolong pun menghela nafas dan pada saat ini semua orang benar-benar hanya bisa terdiam. Pengalaman lelang bertahun-tahun dari Li Saolong ini dan penilaian Zeni sebelumnya cukup membuat orang putus asa. Li Saolong pun lanjut menjelaskan bahwa ia benar-benar khawatir jika mereka harus berpatokan kepada lelang. Tampaknya mereka juga pada saat ini harus menemukan cara lain untuk mendapatkan keterampilan bertarung ini. Xiao Yan pun segera bertanya cara lain apa yang dimaksud oleh Li Saolong. Li Saolong pun mengusulkan ide yang sangat kreatif ketika ia berkata bagaimana jika mereka mengatur lelang khusus untuk keterampilan bertarung. Ketika Zeni mendengar ide Li Saolong ini ia pun seketika langsung bertepuk tangan untuk Li Saolong. Zeni berkata bahwa itu adalah ide yang sangat bagus. Dengan lelang khusus keterampilan bertarung mereka dapat memusatkan sejumlah besar keterampilan bertarung. Dengan begitu mereka tidak peduli dengan jumlah level atau rentan pilihan. Dengan banyaknya keterampilan bertarung maka itu akan bisa memuaskan mereka. Di sisi lain Xiao Yan pun menekan kegembiraan di hatinya dan mencoba menenangkan suaranya. Xiao Yan berkata bahwa hal ini benar-benar ide yang sangat bagus. Namun bisakah mereka pada saat itu mengumpulkan begitu banyak keterampilan bertarung? Zeni pun segera menjawab dengan kemampuan dari aliansi bisnis seharusnya tidak ada yang tidak bisa terjadi. Melihat kepercayaan diri Zeni ini pada saat ini Xiao Yan pun seketika benar-benar lega. Di sisi lain mata King Haoran pada saat ini juga benar-benar berbinar. Sebagai kaisar iblis ia segera melihat kekuatan dari ide ini. Ia pun segera berkata bahwa memang dengan daya tarik dari aliansi bisnis persiapannya bisa selesai dalam waktu singkat. Selain itu karena baru pertama kali diadakan lelang khusus seperti ini diperkirakan hal ini akan mengundang banyak orang dengan gila-gilaan. Dengan begitu maka akan ada banyak keterampilan bertarung tingkat lanjut. Tampaknya permasalahan mengenai hal ini benar-benar telah dipecahkan. Li Shaolong benar-benar memiliki bakat yang sungguh-sungguh-sungguh sangat hebat. Zeni pun tersenyum setelah mendengar pujian dari King Haoran untuk Li Shaolong. Zeni pun segera bangkit dan ia berkata bahwa ia akan segera menangani permasalahan ini. Zeni pun membungkukan tubuhnya sebelum akhirnya berbalik untuk pergi. Melihat Zeni yang mendak pergi Shaoyan pada saat ini dengan cepat meminta Zeni untuk menunggu. Shaoyan pun segera mengelurkan tangannya memberikan Zeni sebuah pil. Shaoyan berkata bahwa ini adalah pil permajaan dan untungnya ini sukses dimurnikan. Oleh karena itu pada saat ini Zeni bisa memberikannya kepada kaisar monster. Selain itu Shaoyan berpikir jika ada banyak keterampilan bertarung tingkat lanjut bukankah sebaiknya mereka membeli lebih banyak. Hal itu dikarenakan mereka akan memiliki banyak darah segar di masa depan. Zeni pun segera menerima pil tersebut dan berkata bahwa ide dari Shaoyan ini juga sangat bagus. Namun jika itu permasalahannya apakah mereka memiliki cukup dana untuk membeli keterampilan dalam jumlah besar? Keterampilan bertarung tingkat lanjut ini pasti tidak akan murah. Membelinya dalam jumlah banyak pasti akan membutuhkan banyak dana dan ia khawatir mereka tidak punya cukup dana. Menanggapi hal itu Shaoyan pun tersenyum dan Zeni seketika tersadar sesuatu. Zeni benar-benar terkejut dan bertanya apakah tuan muda Shaoyan ingin menghabiskan seluruh kekayaannya untuk keterampilan bertarung? Shaoyan pun mengangguk dan membuat tidak hanya Zeni yang terkejut tetapi semua orang benar-benar tercengang. Terima kasih telah menonton!